Yesus disalibkan dan menyerahkan nyawanya. Markus 15 ayat 22-32, 37-39 Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgotha yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur, bercampur muru kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang hundi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari, jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambut, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nasa kitab yang berbunyi. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana mempujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan. Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan, kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelah dia juga. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Terima kasih telah menonton!